PT PLN Persero menunjukkan komitmennya dalam mendukung kota dan pasar yang inklusif melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL. Penyaluran bantuan berupa beasiswa dan kegiatan pengembangan kewirausahaan kepada kelompok difabel sebesar Rp175 juta ini merupakan sinergi antara PLN dengan kelompok rumah disabilitas dan Yayasan Gatra Wirausaha. Manajer Komunikasi PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali Imadi Arya menjelaskan untuk mencapai SDKS khususnya Pilar 10, PLN mendukung pemberdayaan penyandang difabilitas salah satunya dengan memberikan kesempatan yang sama memperoleh pendidikan dan peningkatan skill agar semakin percaya diri dan mampu meningkatkan kesempatan untuk berwirausaha. Melalui bantuan ini, PLN mendorong penyandang difabel untuk dapat memanfaatkan akses, berkreativitas, dan menggapai pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan bakat atau talenta masing-masing sehingga mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang menambahkan kegiatan ini juga ditujukan untuk memberikan kesempatan dan kestaraan bagi difabel untuk berpartisipasi dalam membangun di bidang ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar Gusti Ayu Laksmi Saraswati menyampaikan apresiasinya kepada PLN yang telah peduli kepada penyandang difabel. Bantuan ini diharapkan dapat memberi manfaat jangka panjang bagi para penyandang difabel. Sementara itu, Ketua Yayasan Gatra Wirausaha Sayuketut Sutrisna Dewi menyampaikan ucapan terima kasih kepada PLN atas kepeduliannya terhadap anak-anak difabel. Pihaknya berharap bantuan ini dapat memberi semangat bagi mereka untuk tidak malu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar bisa mandiri dan meningkatkan rasa percaya diri di masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, PLN turut menyalurkan bantuan berupa program internet pintar yang merupakan salah satu layanan baru PLN bekerjasama dengan PT Icon Plus senilai Rp85 juta. Bantuan yang diberikan berupa gratis pemanfaatan internet untuk sekolah dengan menggunakan produk layanan internet broadband berbasis jaringan serat optik yakni e-connect selama satu tahun serta pelatihan e-commerce yang diperuntukkan untuk siswa SMKTI Bali Global dan Pasar. Humas PLN melaporkan. Terima kasih.